Halo sahabat edukasiku Halo sahabat edukasiku kita kali ini masih membahas mengenai main atau rata-rata apakah rata-rata itu rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data jadi kita kemarin sudah menentukan main dari daftar kemudian main dari tabel kemudian main dari diagram batang yang mau melihat videonya bisa nanti dilihat dari masing-masing soal daftar dari daftar, dari tabel dan dari diagram batang untuk kali ini kita akan mencari main dari diagram garis disini kita sudah menyajikan diagram garisnya lalu akan kita cari mainnya atau rata-ratanya bagaimana caranya kita lihat langsung pada diagramnya disini ada diagram penjualan mangga setiap jam jam 12 di angka 15 kemudian jam 13 di angka 20 kemudian jam 2 di angka 20 kemudian jam 3 di angka 30 dan jam 4 di angka 25 yang akan kita cari adalah rata-rata dari penjualan setiap jam ya ini penjualan mangga setiap jamnya kita akan cari bagaimana caranya mencarinya kita cari dulu jumlah seluruh data dan banyaknya data kita hitung dulu banyaknya data disini ada berapa jam yang akan kita cari karena yang ditanyakan adalah rata-rata per jam yang akan kita cari pertama adalah banyaknya data disini ada berapa jamnya 1 2 3 4 5 5 jam jadi yang dicari adalah rata-rata penjualan buah selama 5 jam kemudian jumlah seluruh datanya nah ini pada jam 12 ada 15 buah atau yang akan kita cari disini pada jam 12 disini laku sebanyak 15 kilo maka ditulis saja disini jumlah seluruh data jumlah datanya ada 15 yang pertama jam 12 kemudian jam 1 ada 20 kita tambah langsung 20 kemudian jam 2 sama 20 juga kemudian jam 3 nya ada 30 dan jam 4 nya ada 25 nah ini adalah jumlah datanya kita jumlahkan semuanya 15 15 tambah 20 35 tambah 20 55 tambah 30 85 tambah 25 110 nah ternyata jumlah jumlah datanya adalah 110 kemudian cara mencari main nya bagaimana main atau biasa dituliskan dengan lambang seperti ini X ada garisnya di atas yaitu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data jumlah datanya ada berapa 110 dibagi dengan banyaknya data yaitu yang kita cari rata-rata dari 5 jam penjualan maka hasilnya adalah 11 bagi 52 masih sisa 10 kemudian 10 bagi 52 juga 2 tidak ada koma nya jadi 22 kilo penjualan rata-rata selama 5 jam nah dari jam 12 sampai jam 4 sore ini adalah rata-rata yang kita cari yang pertama adalah jumlah datanya disini ada berapa jumlah yang terjualnya kemudian dibagi dengan jumlah jam maka hasilnya adalah 22 kilo selama 5 jam rata-ratanya adalah segitu terima kasih semoga bermanfaat selamat selamat Terima kasih telah menonton